selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kejadian patung kesambar petir ini patung Yesus kesambar petir ini bukan pertama kalinya pada tahun 2014 silam bahwasanya patung Yesus disini juga itu pernah kesambar petir dan menyebabkan bagian ibu jari patung ini rusak begitu pemirsa waduh kok bisa ya oke jadi ini adalah gambaran foto yang difoto seseorang ini kemudian ini adalah bagian videonya pemirsa detik-detik tersambarnya patung Yesus di Brazil ini hasilnya kan gede banget ini sudah ada di puncak ini ya waduh ngeri sekali pemirsa kita tonton lagi waduh seperti itu pemirsa kok bisa ya jadi kalau di dalam kristian pemirsa sebenarnya membuat patung ya dilarang tetapi untuk katolik ya tetap mengerjakannya ya ini biar Daniel Manat aja deh yang ngomong ini adalah videonya aku tunjukkan pemirsa ini pemirsa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung dia dibentuk sebagai berhala coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 Yesaya oke 13 sampai 20 ini apa isinya biar orang kristian aja yang ngomong pemirsa aku juga gak begitu mudeng lah lama ini pemirsa biar orang kristian aja yang ngomong soal membuat patung ya membuat patung boleh gak dalam kristian oke kita simak bapak ini salam jumpa lagi dengan saya yang membantu anda untuk berpikir karena berpikir itu sehat patung di dalam gereja adalah penghinaan terhadap Allah kenapa? karena di dalam karena di dalam gedung gereja tersebut berkumpulah jemaat Allah dan kita percaya bahwa dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka orang yang menghina Tuhan ialah orang yang melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan tapi ada beberapa orang kristen beralasan bahwa patung di dalam gereja itu mempunyai dasarnya ayat alkitabnya yaitu di keluaran 25 ayat 10-21 dan bilangan 21 ayat 4-9 nanti saya akan bahas satu persatu ya kita bahas dulu dari keluaran 25 ayat 10-21 ini tentang tabut perjanjian yang dimana di tabut perjanjian tersebut ada patung kerup-kerup yang mengembangkan kedua sayapnya tapi mereka lupa bahwa pembuatan tabut perjanjian berikut kerup-kerup berikut patung kerup-kerup yang mengembangkan dua sayapnya itu itu sesuai dengan petunjuk dari sorga dari Allah sendiri nanti anda baca di keluaran 25 ayat 8-9 itu atas petunjuk Allah lalu apakah pembuatan patung dan ditempatkan di gedung gereja itu ada perintah Allah kan tidak pernah tercatat apakah juga ada ajaran Yesus dan ajaran para rasul kan juga tidak tercatat di alkitab jadi tidak punya alasan tidak ada dasarnya di keluaran 25 ayat 10-21 tersebut lalu yang kedua mereka beralasan di bilangan 21 ayat 4-9 ini juga salah ini tentang pembuatan patung ular tedung dari tembaga nah ini terjadi karena bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa artinya mereka bersungut-sungut lalu Allah menyuruh ular tedung memagut mereka dan banyak yang mati lalu Israel mengaku dosa dan Allah menyuruh benar lagi Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tedung dari tembaga dari Allah barulah mereka sembuh orang yang dipagut ular melihat patung itu sembuh ini sesuai dengan di 1 Korintus 10 ayat 9-11 bahwa itu adalah sampai sebagai peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut mencobai Tuhan jadi patung kerup yang ada di tabut perjanjian dan patung ular tedung di tembaga itu itu semua atas perintah Allah petunjuk Allah tapi pebutuhan patung ditaruh di gereja kan tidak ada perintah Tuhan di Alkitab ini jadi Anda percaya? oke ini orang Kristen yang ngomong saya cuma menampilkan videonya kemudian lantas kenapa sih di Kristen yang Katolik tetap saja membuat patung ternyata ada alasannya pemirsa ini aku tunjukkan videonya pemirsa nah ini oke hukum pertama jangan ada pada muhala lain hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun yang menyerpai apapun yang di langit di bumi di air di mana untuk disembah jangan bikin patung untuk seni boleh bikin patung sembah tidak boleh termasuk mau patung Tuhan Yesus mau patung Bunda Maria mau patung Yusuf mau patung Paulus kalau hanya aksesoris seni tidak ada masalah sembah tidak boleh jadi kalau disembah tidak boleh tapi kalau hanya untuk aksesoris boleh katanya ini versi pendeta katolik pemirsa jadi beda-beda ya oke kemudian shalom kak enggak kok saya enggak beda dengan teman-teman Kristen saya lainnya saya pun tidak memajang patung Yesus di rumah saya karena yang saya pegang adalah ayat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 27 saya bacakan ya kemudian Gideon membuat efot dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra disanalah orang Israel beraku serong dengan menyembah efot itu nah inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya nah disini kita dapat belajar bahwa efot yang dibuat Gideon awalnya tidak ditujukan untuk disembah namun dari cerita tadi orang Israel malah menyembah efot tersebut jadi kita berpotensi saya katakan berpotensi ya bukan apa namanya pasti jadi berpotensi untuk berbuat serong nah buat saya buat saya lebih baik tidak mengambil risiko namun kalau teman-teman Katolik menerapkan hal tersebut ya saya yakin bahwa leaders mereka telah memiliki mitigasi risiko yang tepat gitu kan karena gini zaman sekarang banyak juga contoh-contoh orang percaya yang akhirnya mengkutuskan sesuatu atau bahkan mengkutuskan seseorang contoh misalnya kalau doa gak pakai minyak doanya gak manjur misalnya gitu atau hanya datang ke gereja kalau pendetanya si pendeta A yang lucu gitu kan selain dia dia gak datang gitu kan ke gereja jadi banyak orang Kristen yang mengkutuskan sesuatu jadi buat saya lebih baik kita juga bisa melihat masalah ini dari perspektif Katolik dan tidak memaksakan pemahaman doktrin kita kepada orang lain itu dari saya terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati itu dari versi Katolik yang kurang setuju dengan dibuatnya patung pemirsa oke 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 kemudian kita ulang ya ya apa lo bener-bener tega sama Tuhan yang nempel di salib apa lo bener-bener tega sama Tuhan yang nempel di salib sebenarnya gue gak tega tapi Tuhan Yesus gue udah lakukan itu karena apa karena dia mengasihi gue oh gitu dan lo tau karena kematiannya dikayu salib dan kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga akhirnya membuat gue yang tadinya harusnya masuk neraka diselamatkan sehingga layak untuk masuk surga jadi kalau lo tanya apa lo tega gue gak tega makanya gue gak akan sia-siakan pengorbanan dia gue akan hidup mempermuliakan dia oke pemirsa salam toleransi ya itu adalah beberapa video tentang kontroversi pembuatan patung di dalam Kristen kalau Kristen tentu tidak membuat patung biasanya tapi kalau yang Kartolik ini membuat patung pemirsa hati-hati kalau di rumah anda ada patung jadi Rasulullah s.a.w. mengatakan rumah yang di dalamnya ada patung ada gambar-gambar menyawa gambar-gambar bernyawa maka malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut nah kalau malaikat tidak masuk ke rumah kita karena ada patung maka syaitannya akan masuk makanya kalau rumah anda ada patung hati-hati karena itu bisa menjadi media syaitan masuk ke dalam rumah kita disebabkan karena malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita waspadalah kalau misalkan ada maka anda simpan bagaimana kalau dengan boneka boneka diperbolehkan kalau dia dipakai untuk mainan ya boneka itu kan memang itu bermain anak-anak seperti ibu bunda Aisyah dia punya boneka diperbolehkan karena untuk bermain tapi kalau boneka atau patung itu dipajang sebagai hiasan maka itu menjadikan malaikat tidak masuk ke dalam tubuh anda menjadikan malaikat tidak masuk ke dalam rumah anda maka waspadalah terima kasih Terima kasih telah menonton!